Pada tau gak sih kalau sekarang tuh lagi ada tren pindah ke warga negaraan? Pindah ke warga negaraan jadi tren? Nah iya, akhir-akhir ini ada tren perpindahan status warga negara Indonesia jadi warga negara Singapura nih. Bahkan jumlahnya terus meningkat dalam 5 tahun terakhir loh. Kok bisa ya gak betah di negara yang makmur, nyaman, bebas korupsi dan memiliki keadilan yang sangat adil ini? Nah hampir 4.000 warga negara Indonesia pindah ke warga negaraan jadi warga Singapura dalam rentang waktu dari 2019 sampai 2023. Dan tercatat dari Januari sampai April 2023 ada 329 WNI yang pindah ke Singapura. Perasaan waktu pandemi trennya itu pindah ke Bali deh ya. Canda ya, dan kayaknya jumlahnya bakal terus meningkat. Tapi lagi-lagi kok bisa ya? Apa emang rumput tesangga lebih hijau? Si hijau itu gitu. Apa dampaknya? Yuk kita simak selengkapnya. Bersama aku Mela hanya di Geoleh Prokontra. Tren perpindahan status warga negara Indonesia menjadi warga negara Singapura terus bertumbuh dalam 5 tahun terakhir. Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmi Karim menyebutkan bahwa WNI yang pindah jadi warga negara Singapura mencapai seribu orang per tahunnya. Rata-rata usia mereka yang pindah adalah usia produktif yaitu rentang 25 sampai 35 tahun. Dan hampir sebanyak seribu orang mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahun. Di tahun ini hingga April 2023 diri Jenderal Imigrasi Kemenkumham mencatat sebanyak 329 WNI yang pindah ke negara tetangga. Nah jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dari periode sebelumnya yang mencapai 286 orang. Dan kalau dilihat dari tren selama beberapa tahun ini tahun 2022 tersatat jadi tahun yang tertinggi nih dengan kasus kepindahan WNI ke Singapura. Sebanyak 1.091 orang. Sementara pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan angka perpindahan dari 940 orang jadi 811 orang. Nah kira-kira kenapa ya ini bisa jadi tren? Nah tentu saja salah satu faktornya yaitu buat meningkatkan kesejahteraan hidup ya soalnya lapangan kerja di Indonesia tuh seret ya. Ibarat kalian makan gorengan tapi gak ada minum ya gitu. Nah daya tarik hidup di Singapura tuh emang menarik banget. Di sana orang memiliki penghasilan yang tinggi, kualitas ketertiban warga juga bagus, infrastruktur gak usah ditanya lah ya yang pasti prima banget. Layanan kesehatan dan pendidikan juga berkualitas dan juga peluang buat kerja di sektor formal tuh gede. Jadi pada mau ikut juga gak? Dan tentu menanggapi hal ini Menteri Investasi Kepala BKPM Hilal Lahadalia buka suara. Beliau bilang ini kayaknya gak ada hubungannya deh sama lapangan kerja. Kalau emang mau kerja di luar ya silahkan gitu. Justru Hilal menanyakan mengenai rasa nasionalisme mereka gitu. Harusnya sebagai anak bangsa mereka membantu memperbaiki negara yang bukan kabur ke luar negeri. Setuju gak sama kata Pak Hilal ya? Aku sih gak setuju ya. Emang kita hidup buat negara? Negaranya gimana provide kita? Nah apa sih dampaknya buat mereka dan juga Indonesia? Kita semua tahu Singapura merupakan negara maju dan makmur. Tapi Singapura juga dikenal sebagai salah satu negara termahal di dunia dengan biaya hidup yang tinggi. Hal ini juga bisa jadi beban finansial ya buat penduduk yang baru wajib pindah keluarga negaraan. Terlebih ada batasan-batasan dimana kebebasan berekspresi dan kemerdekaan media juga agak ketat nih kalau di sana. Beda sama di Indonesia yang kita tuh relatif bebas-bebas gak sih? Mau berekspresi kayak gimana tuh ya relatif bebas ya walau ya gak bebas sih. Nah pindah negara juga berarti harus beradaptasi lagi dengan budaya dan masyarakat yang berbeda. Tentu integrasi sosialnya bisa jadi tantangan nih. Belum lagi ada tantangan emosional. Nah pindah ke negara lain kan berarti juga kayak punya jarak fisik yang jauh nih sama keluarga dan teman-teman yang di tanah air. Kalau aku sih rasanya berat ya jauh dari keluarga gitu. Apalagi kalau gak nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nah yang paling berdampak secara gak langsung nih pasti dampak untuk keberagaman di Indonesia ya. Kilangan warga negara pasti berdampak banget ke perkembangan sosial. Terlebih kita sering mengagumkan kalau kita itu majemuk gitu, kita itu beragam. Kilangan identitas nasional dan ikatan emosional terhadap tanah air mungkin bisa aja dirasain sama beberapa orang. Atau malah bisa jadi sebaliknya gitu. Melepas keluarga negaraan malah rasanya seneng gitu. Nah terus gimana nih? Apa ada solusinya? Atau emang perlu ada solusinya? Nah sebenernya yang perlu dilakuin itu pemerintah Indonesia perlu fokus pada pembangunan ekonomi dan investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan meningkatkan peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup dalam negeri akan mengurangi dorongan bagi WNI untuk pindah ke luar negeri mencari penghasilan yang lebih tinggi. Pendidikan nasionalisme dan rasa kepemilikan terhadap negara harus diperkuat di sekolah dan masyarakat. Ya tapi negaranya beneran ngurusin rakyat ya. Nah memahami pentingnya berkontribusi dalam pembangunan negara dan berjuang bersama untuk kemajuan Indonesia dapat menginspirasi lebih banyak warga negara untuk tetap beraih tanah air dan berkontribusi positif. Pemerintahnya juga perlu menciptakan lingkungan yang kondusif nih buat kewirausahaan dan inovasi. Dengan memberikan dukungan dan insentif bagi pengusaha lokal, banyak lapangan kerja baru bisa tercipta dan lebih banyak orang akan terdorong untuk tetap tinggal di Indonesia. Investasi dalam infrastruktur dan layanan publik juga meningkatkan kualitas hidup ya. Jika pemerintah bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan memperbaiki infrastruktur, ya orang yang WNI ya ngapain pergi gitu. Pasti mau tetap tinggal dan berkontribusi. Pemerintah juga dapat menyusun program pemulangan buat WNI yang udah bekerja atau menuntut ilmu di luar negeri sehingga WNI bisa berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapatkan di negara asing. Pemerintah juga bisa nih mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel terkait keluarga negaraan ganda. Jadinya tuh WNI yang pindah keluarga negaraan gak perlu mengorbankan keluarga negaraan Indonesia mereka. Tren perpindahan status keluarga negara Indonesia jadi WNA Singapur ini dampaknya lumayan kompleks ya. Sementara keputusan untuk pindah keluarga negaraan itu emang dipengaruhi faktor pribadi dan sosial. Nah pun begitu pemerintah juga harus berperan aktif nih dalam menciptakan kondisi yang kondusif yang mendukung agar warga Indonesia dapat memilih dan tetap tinggal di tanah air gitu pada betah. Nah mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup adalah kunci utama ya. Kalau emang beneran mau ngejaga warga Indonesia tetap jadi warga Indonesia gitu kalau perlu ya. Sambil tetap memahami hak individu untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kalau kalian gimana nih pada tertarik gak untuk pindahan ke Singapura juga? Atau mending disini aja? Tulis mendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video GLF terbaru. Like dan share kalau udah semanfaat. Aku Mela pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax